hai 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 oke eh meskipun datang di video real ini ya Hai jadi ya sebelum ini saya sudah record lalu selesai record saya balik ke Streamlabs OBS lalu disini tombol recordnya tidak merah saya lemes tidak ke record moda mata tapi yang penting aku tadi dapet-dapet ini aja lah istilahnya ya apanya ya ini belum dihapus lupakan Aduh hehehe tadi udah tik 30 menitan terus saya dihidrasi deh ini bibir pecah-pecah bibir udah saliawan pecah-pecah brengs oke oke jadi disini di episode kemarin kita udah belajar cara menganimasikan player player kita Aduh sakit Pak tapi oke tapi tidak seperih ocehan tetangga oke jadi malu sendiri oke jadi disini kita akan belajar bagaimana cara menggerakkan kamera untuk mengikuti player lalu nambahin background dan nambahin environment ngepo environment-nya ya kayak eh grass nyawa terus kayak apa namanya rumput-rumputnya terus ada tadi kan kalau kalau nggak salah di sini nih di Sunnyland network environment di properties nah disini ada ada pohon lah ada pintu ada rumah ada platform ada ini itu itu ini nih kan jadi Pak kita akan mulai di cara agar kamera mengikuti player gitu jadi saya sudah install tadi segala macem eh nggak record boho doa mat oke disini pertama yang akan kalian lakukan adalah download scene machine machine ya scene machine itu kayak package gitu resmi dari unitinya jadi dia itu virtual kamera yang gampang buat diatur setelah gitulah jadi nggak harus ngoding kalian bersyukurlah kalian ya karena saya di unity 5 dulu tidak ada seharus pakai script yang Allah wakbar umitnya oke di sini pertama kalian kalau mau download scene machine kalian ke Windows terus di sini ada package manager lalu disini kan ada kayak sinem apa lain nilai unity UI ya kalau misalkan nggak muncul kalian salah kalian drag dulu ke keren drag ini ke bawah mana sih kamu mau di drag bodo amat lahir anda tolong anda bekerjasama saya sudah ini sudah sakit saya sakit pelasa ini tolong bekerjasama anda unity bodo mata pokoknya pokoknya kalian cari di sini ya di sini di search bar scene machine nah scene machine terus kalian tinggal download karena saya sudah nonton tadi di sini ada tulisan up to date Oke kalian tinggal exit nanti import yang import yang something tinggal di tunggu aja terus kemarin ada yang nanya kalau nggak sabang kenapa animasi di player walk-nya yang saya nggak ada di Idol kalian bisa cari kok di sini di project ya kalian di sini akan ada konsol ya Nah biasa di project ini di sini ada search bar di kalian tinggal cari player player terus walk-nya kalian tinggal klik terus drag ke folder animation udah selesai gitu oke kita X dulu oke nah disini pertakan saya tadi biasanya nggak pernah persiapan dulu ya sebelum record jadi udahlah biar biar ini biar nanti kerja sendiri kok tadi saya kan biar videonya nggak nggak kepanjangan kayak kemarin ya 40 40 menit gila Oke ini saya siapin ini tau map-nya salah ini belum di hapus juga jadi ini kan map-nya kalian kasih nama platform ya karena biar nanti beda kalian kasih nama platform terus yang kalian edit kalian tinggal ngedit gini di Windows atau palette disini ya udah kalian bikin aja ini bikin berkreasi jadi kalau mau jadi game dev tuh harus imagination gitu ini kalau bikin semau kalian ya sekreatif kalian levelnya mau gimana saya bikin simple dulu aja ya nanti baru bikin yang agak-agak agak luas laga agak kerenan sedikit Oke kalau kalian udah download simusinya tadi disini akan muncul sinemesinnya lalu karena kita mau bikin kamera disini baik mau bikin ke sini mesin yang dua dimensi nanti kalian disini klik di create itu di kamera nanti di hierarki muncul sinemesin virtual cam 1 nah jadi sekarang main kamera kalian eh menyatu jadi satu tubuh dengan eh sinemesin virtual kamera ini jadi kalau saya pindah virtual kameranya di sini sini mesinnya disini lalu main kameranya akan ikut gitu jadi ini posisi posisi main kamera ini posisi piece of sinemesinnya jadi sudah udah sama udah nyatu gitu dan disini di inspektor kalian bisa lihat Allah wakbar banyaknya oke di sini ada fitur yang namanya follow jadi mengikuti kita mau mengikuti mau bikin si kameranya ngikutin player jadi kita drag playernya ke sini jadi dia bakal langsung nge snap ke playernya gitu lalu disini di lens ya di lens kan buka lens lalu orthographicnya kan ini kegedeannya jadi kita set jadi sekitar berapa ya 8 cukup ya 7 deh 7 nah di 7 di body body nih body kalian klik buka ya jadi di sini ada banyak jadi lockahead blablabla ini aku nggak ngerti ya cuman aku sering pakainya itu X dampingnya kita set jadi satu udah nggak papa terus kalau kalian nanti ke sini ke game kalian jangan bingung kalau nanti ada kotak-kotak ya kembar ini playnya lama nih soalnya sambil record tadi ini laptop saya udah panas nih nanti kalau ada kotak-kotak gini jangan panik sebenarnya dengan seperti ini kalian udah nggak nggak usah ngatur-ngatur eh udah nggak usah ngatur-ngatur lain lagi soalnya udah dia udah ngikutin gitu tuh cuman tadi aku pas nyoba-nyoba sini mesin tuh aku namu bug gini jadi dia nggak mau ini nantilah aku fix di episode tersebutnya karena saya sudah seriawan sudah sakit pak udah tidak kuat gitu saya mau tidur rela ini disini pastikan kalau kalian mau ngatur scene musiknya kalian di game Windows guide guide ini kalian mau centang gitu lalu disini X damping ini adalah kalau kalian nggak tahu X damping ya X damping Y damping ini kalian bisa matiin kalian bisa nol-in semua nanti kalian tahu lihatlah keajaiban dan tanpa X damping dan Y damping di pencet laptop saya ke pencet atas ininya nah dia ya cuman ngikutin gini doang nggak ada nggak semut gitu kalau kata orang mah ya jadi kita kasih satu-satu lalu 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 disini ada soft zone width lalu eh bukan dead zone width sama dead zone height width itu apa sih width itu aduh kayaknya sekolah nggak ada gunanya deh bahasa Inggris nih width itu width apa sih coba sih oh width itu lebar jadi width itu lebar terus height itu tinggi ya oh iya tinggi oke jadi kalau kita set widthnya jadi 0,2 jadi langsung otomatis jadi 0,2 lalu 0,1 ya bener teman-teman kalau kalian lihat totalnya brengkis aku belajar disitu seterusnya aku belajar juga auto didak gitu tidak ada gurunya oke cukup dramanya jadi ya disini kenapa suara ayam terdengar saat malam hari apakah sudah jam 12 oh enggak belum oke jadi disini dan misalnya kita atur dua sama satu ya nah jadi nanti kalau muncul kota gini jadi kota yang warnanya berbeda sendiri jadi kota ini adalah penanda gimana kalau si player atau objek apapun yang kita set di follow ini berada di kalau player kita berada di luar kamera si kameranya di luar kota ini maksudnya ya jadi kalau player kita ada di luar kota misalkan disini nih nah si kamera ini baru dia mau bergerak gitu jadi coba ya kita tes ya lama oke ini ini patokannya ya patokan dari kameranya itu di titik kuning ini jadi ada titik kuning kan ya itu patokannya gitu jadi dia masih ada di dalam di dalam kota kalau kita keluar kota nah dia baru kalau si titik kuningnya itu ada di luar kota dia baru mau bergerak gitu jadi setelah manja gitu nah jadinya kan jadinya kan kayak kayak gimana gitu kayak smooth gitu smooth Oppo oke eh si playernya udah mau gerakin ya mau bukan mau gerakin mau ngikutin kameranya mau ngikutin terus kita tinggal nambahin kayak background dan properti selainnya itu biar level kita terlihat lebih indah dan kawaii desu oke wibunya keluar sabar ah meler terus guys aduh oke jangan lupa kita mati matiin game game Windows guide nya disini ya kalau kita lihat di streaming OBS nah ini kan nge-record kan oke hehehe ntar kan nge-root lagi lagi di setengah jam saya mau tidur tau tidak saya mau tidur oke aduh saryawan lagi ribut amat nih hidup oke eh disini di sunnyland artwork disini ada environment ada back disini ya kita set pixel per unitnya berapa pixel per unitnya kita set jadi 400 kali eh berapa sih coba kita balik ke scene dulu terus kita drag kesini kecil 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 hehehehe kalau kita 16 terus kita apply oh gitu oke 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 jadi caranya adalah back ini kita kasih nama BG BG mau konsul dong jangan bukan ini BG itu background gitu biar biar gampang gitu lalu background ini kita drag ke main camera nah jadi sekarang kemana pun main camera ini bergerak dia akan terus ikut gitu jadi kalau kita eh sedikit rapihin ya sedikit rapihin disini kita agak gedein ya oh iya by the way eh ini pakai tools yang ini ya shortcutnya itu R jadi kalian kalau mau gedein gini kayak ngelebarin lah ngebesarin gitu-gitu kalian bisa eh pencet di keyboard R gitu oke lalu kita bisa agak gedein ya jangan berpatokan dengan eh kameranya segede apa ya soalnya kadang eh tiba-tiba kayak ini kayak keluar-keluar gitu males oke kalau udah nah dia kan jadinya kan menutupin menutupin gitu ya menutupin semua-semuanya senyum muanya kan nah disini ada yang namanya sorting layer nah sorting layer ini dia kayak nge-sort layer penjelasannya tidak berguna oke sabar kita disini kita ganti ke 3D ya kita sekarang ganti ke 3D lalu kita pencet W lalu kita panah biru kita ke belakang itu oke kalau udah kita balik ke 3D udah gitu doang benernya lulusan background ya cuman yang lebih efektif sih ya kalian kalau mau bagus kalian di player misalkan ya terus disini ada sahabat kita minimize dulu lah biar gak rame-rame amat pusing kepala guanyir oke disini ada yang namanya sorting layer sekarang bisa add sorting layer disini kita kasih nama player terus kita kasih nama bg oke nah kalau misalkan background ini kita kasih di player dia bakal ada di depan jadi walau dimanapun posisi dia dimanapun posisi Z nya dia maksudnya dimanapun dia berada dia pasti akan ada paling depan gitu karena disini di sorting layer player ini ada paling atas gitu eh ada ada paling depan jadi jadi ini paling belakang ini paling depan jadi karena player ini ada di paling depan maka dia nutupin default nya nah semua yang kita mas semua sprite atau semua gambar yang kita masukin ke scene itu default nya sorting layer nya itu paling belakang gitu jadi pastikan player kalian paling paling depannya paling bawah terus background paling belakang nah gitu nah kalau kita player terus kita taruh di background kita taruh di player maka dia akan di depan kalau misalkan kita order on layer nya ini minus 0 kita kasih 0 aja gak apa-apa kan background sama player nya ini kan sama-sama di player ya cuma buat contoh doang ini biar jelas gitu ya terus order in layer nya kita yang background ini ya terus order on layer nya kita kasih 1 maka dia akan berada di depan gambar background ini akan berada di depan si gambar player gitu tapi kalau kita jadiin si si background ini minus 0 dia kan ada di belakang atau kita 0 deh kalau nya kan sama-sama 0 ya terus player nya kita order and layer nya kita jadikan minus menjadi jelem dia akan ke belakang gitu gitu jadi ada sorting nya kalau kalian main di editing nya kayak Photoshop nah itu kan ada layer tuh nah kalau kita kebawahin kalau kita kebawahin yang yang gini gini ini sih kalau di Photoshop itu aku jarang pakai Photoshop soalnya kalau jadi ada dua layer ya satu layer layer player nya kita dan satu layer background jadi istilahnya adalah kita ngasih layer ke setiap gambar kita gitu aja sih jadi kalau disini kita atur background nya dia ke belakang misalnya di sorting layer background paling belakang gitu terus kalau misalkan layer nya sama bisa gak bisa cuman kalau kalian misalkan ini sama ya terus kalian mau misalkan background kalian paling depan maka order in layer nya kalian gedein udah simple kan simple ngerti kan ngerti sampai gak ngerti aduh oke di background nya kita kasih di background karena dia belakang dan semua terlihat terlihat semua jawaban-jawaban kelapa mantan kita mutusin kita enggak bukan jadi kita save lalu disini dimana background udah jadi kalau kita bergerak kemana saja kalau kita bergerak kemana saja kemana pun kita mau background nya bakal ngikutin gitu amazing kan amazing I love unity unity kalau mau sponsor boleh lah ya segala kita kompromi lah yuk unity oke terus udah berapa menit oke 20 menit kita tambahin beberapa menit lagi ya oke terus disini di grid kita klik kanan terus di studio object kita kasih tilemap sama tilemap juga tilemap terus kita kasih nama environment apa sih nah itu dia environment itu saya sudah copy tadi soalnya kalian tahu inggris saya jelek sekali oke oke disini jangan lupa ya posisi posisi platform sama environment harus sama jadi platformnya positionnya 0 sama 0 sama environment juga harus 0 0 0 0 gitu biar gak biar gak ini aja biar nyatu aja gitu terus kalian pilih environment environment bodo amat apa itulah oke dicudi terus kalian ke talep-taleb kan saya sudah taruh disini pak kenapa munculnya kan di bawah anda bikin orang short present ya oke udah kita tinggal nambah-nambahin begini aja grup gitu kan terus disini mau kita tambahin ini misalkan ya mau tambahin ini hook gitu hook terus ini hook gitu udah ini doang easy men kalian bisa berkreasi kok hiasan-hiasan apa aja terus misalkan nih ya kalian kan di propert di prop sini ya ada kayak bush apalah kok nutupin wait a second meh wait a second meh wait 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 what are you serious terus aduh hahaha oke ini platformnya kita ha what we would jadi kalian lihat ada yang ada yang ada collider-collider nya itu nah ini ada collider nya nih berarti tadi saya di platform brengsek saya ketipu saya tertipu saya ini enggak nih ini di ini environment oke i hope all is done men oke kita kita kasih ya inget environment ya naruhnya kita kasih kasih begini beginian enggak apa-apa nih begini begini gitu ya nah misalkan nih kalian eh kan kalian mau naruh kayak tribus ini ini ya kalian bisa create new palette palette nya kalian nama kita namain eh environment ya yang saya sudah copy tadi oke ingat di sunnyland bukan di sunnyland di mana di ano di mana ya oh ya di asset ini terus ada talent map di sini terus select folder nah terus kita drag semua yang ada desaini ke sene terus kalian pilih atau stos kete ini saya bosan gitu oke ah tinggal ditunggu dengan kekuatan laptop Dell Alhamdulillah kok 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 begini Allah wakbar tidak seperti ini juga dong bang gede tolong tolong ngargai saya tolong saya sudah capek bang capek bang sumpah dah oke misalkan kita mau nambahin ini ya pohon nih kalian drag kesini hehehe oke terus di asset detail map kalian kasih namanya 3 asset udah save aja replace replace nah ini kan ada 3 nih cuman dia dih hilang oh enggak editnya kita matiin sini ya dia kecil ini caranya adalah biasa boy kita jadikan 16 61 16 boom kita asalnya ya Allah apasadamu ya Allah ya Allah nah gini gede kan cuman kan cuman kan kalau dilihat gini kan wih kalau gini ya gini kan ngambang nih kalau gini juga mendelep nah cara ngatasin mendelep gak tuh cara ngatasinnya ya sama di tile map atau tile set tile map lah apa itu ya sama ada 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 sorting layer nya juga jadi layer nya ini platform itu di belakang environment itu di depan jadi ini ya jadi kebalik kalau kita drag ini di atas salah ini nih salah ini ada sorting layer nya juga gitu jadi ini kalian bisa kasih disini yang namanya kita new layer kita taruh sini kalau kita taruh sini kita kasih environment itu ya kan terus di environment ini ini salah ini kita taruh environment kawan kawan-kawan lalu di platform sama kalian di sorting layer bikin sorting layer hoop gitu kan terus di belakang layer kita kasih nama platform gitu ya kan terus di platform sorting layer platform udah ini it's done man god damn oke saya sekin girang nya gitu ya bisa merasakan tilemap karena di unity 5 tidak ada tilemap dan saya sangat senang wow itu ya ya ini kalau saya mainin disini ya agak ngelag soalnya ya anda tahu lah ya saya sambil record gitu ya kan seratus ribu 1080p 1080p jadi ya recordnya ya begini panas untuk saya panas mesin ini laptop laptop gitu bukan PC oke ini udah jadi nah terus bug ini bisa saya kerjain dah oke udah 28 menit thank you lah oke ya udah begini aja ya nanti kita fix beberapa detail yang menurut saya kurang di di level ini ya oke udah kita end dulu ya videonya oke thank you semuanya yang udah mau mampir ke video video ini dan terima kasih buat teman-teman yang udah mau komen dan ya gimana ya orang yang gak kadang semangat kadang gak semangat gitu cuman sekarang ya udah mulai rutin upload video Alhamdulillah ya berkat kalian semua yang udah mau komen dan ya gimana ya kalau kalau sedikit curhat ya curhat mode gini kalau misalkan saya ada komen yang keren nih aku malah akan sering berkarya nih kalau misalkan lihat tutorialnya terus wah itu the best men gitu ya terus apalagi kalau misalkan dapet support dari orang tua gitu wah I love it men men oke dah 30 menit nih terima kasih buat kalian yang sudah nonton jangan lupa like subscribe dan komen kalau tidak suka silahkan di dislike gapapa ya I don't care udah mudah amat ya kalau kalian suka video ini silahkan di like dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian yang mau belajar juga ya karena disini kita akan belajar bersama biar kayak hehehe oke untuk episode berikutnya biasanya ya biasa kayak nambahin detail-detail gitu terus eee nambahin kayak item nambahin kayak item collectibles gitu terus nambahin musuh tenang guys ya journey kita masih panjang dan saya ngebakal saya bakal istirahat beberapa eee hari gitu nggak upload video atau beberapa minggu ya jadi kalian sabar-sabar aja ya sepertinya eee ptm belajaran tetap muka eee mulai hari senin eee tiga hari ya tiga hari eee pelajaran tetap muka ya semoga nantinya berjalan lancar amin ya Allah amin eee semoga nanti eee nggak ada yang terjangkit covid atau positif corona lah ya soalnya ya aku kalau disini juga stres gitu ya haa mending eee aku pengennya sih pelajaran tetap muka cuman aduh gimana ya masih ada something yang mebekas gitu jadinya nggak pengen pengen keluar gitu dengan gimana ya bro corona bro kita kok kita sebenarnya eee quarantine ini seharusnya kita masih di masa quarantine gitu jadi masih dilema nih soalnya kemarin eee katanya udah dapet izin eee eee ptm gitu jadi ya doakan aja lah ya soalnya ya aku masih banyak mau nge-share ilmu ke kalian masih pengen berkarya masih pengen eee bagi-bagi ilmu dan pengen bikin video youtube masih pengen bikin ngelarin ini project sakera yang belum belum selesai sampai sekarang gitu itu ya untuk hari ini belum ada coding-coding ya jadi stay tune aja mungkin untuk plug untuk ini aja ya untuk episode di lain episode mungkin kita bakal lanjutin beberapa coding-coding oke ya thank you semuanya ya eee stay awesome ya temen-temen ya stay coding stay safe pakai masker bawain sanitizer kalau kemana-mana jangan sampai eee indonesia dapet eee dapet golden play button soalnya kemarin udah dapet eee silver play button dari asumsi ya hehehe lucu sih keren sih ide nya sampai ide ke silver play button gitu jangan sampai kena eee golden play button deh ya ya oke terimakasih semuanya sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye mana tombol ya